Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel Dimanapun teman-teman berada, berdoa dan berharap Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat Kita ketemu lagi, kita berjumpa di dalam sharing-sharing di channel yang kita kembangkan Di Mas Oji Channel Teman berbagi, motivasi dan inspirasi Hari ini Alhamdulillah senang membersamai teman-teman semuanya Dan pastikan bahwa teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan ya Tetap cuci tangan, jangan lupa pakai masker Dan jaga jarak jauhi kerumunan Kita masih dalam kondisi pandemik Pandemi ini belum selesai Bahkan di beberapa wilayah masih berlaku PPKM darurat Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Nah teman-teman seperti biasa, hari ini kita ingin sharing Sharing informasi-informasi masih berkaitan dengan PPKM darurat Apa itu informasinya? PPKM darurat direvisi Aturannya masjid tidak lagi ditutup Yuk kita simak Sahabat Masjid Channel Beberapa hari kita sudah melewati pemberlakuan PPKM darurat Beberapa tempat sudah sangat ketat ya Masjid sudah tidak lagi difungsikan, ditutup Kemudian jalan-jalan sudah mulai sepi Bahkan beberapa pedagang yang masih saja berjualan Harus dibersihkan dengan water cannon Kita melihat beberapa tempat Memang para aparat Bekerjasama mulai dari aparat TNI, Polri, Satpol PP, Dishub Semuanya melakukan upaya-upaya Penyekatan dan lain sebagainya Ini dilakukan dalam rangka untuk Membuat seminimal mungkin pergerakan dari masyarakat Nah, ada informasi teman-teman semuanya Bahwa pemberlakuan PPKM darurat Yang akan berakhir sampai tanggal 20 Juli Kalau tidak diperpanjang Ini ada revisi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terbaru PPKM darurat ini direvisi bahwa Melalui pemerintah Melakukan revisi terhadap peraturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Atau PPKM darurat Yang ada di wilayah Jawa dan Bali tentunya Perubahan aturan tersebut Terdapat dalam instruksi mendagri nomor 19 tahun 2021 Tentang perubahan ketiga Instruksi mendagri nomor 15 tahun 2021 Tentang pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 Di wilayah Jawa dan Bali Pada aturan sebelumnya disebutkan bahwa Tempat-tempat ibadah berupa Masjid, Musola, Gereja, Pura Kemudian Vihara, Konteng Dan tempat-tempat ibadah lainnya Itu tidak difungsikan sebagai tempat ibadah Alias ditutup sementara Kemudian Ada aturan yang terbaru direvisi menjadi Tempat ibadah Masjid, Musola, Gereja, Pura, Vihara, Konteng Dan tempat-tempat ibadah yang lainnya Ini difungsikan sebagai tempat ibadah Tidak mengadakan kegiatan peribadahan keagamaan secara berjamaah Selama masa penerapan PKKM darurat ini Dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah secara masing-masing di rumah Ini bukan berarti ditutup Tadi tetap difungsikan Hanya saja dikurangi pembatasan ibadah-ibadah secara bersama atau berjamaah Artinya Masjid tetap masih bisa melaksanakan Sulat lima waktu Sebatas terbatas takbir dan lain sebagainya Nah teman-teman semuanya Perubahan ini tentu saja mengembirakan Bagi umat muslim Bahwa sebelumnya banyak juga yang menyayangkan Kalau masih sampai ditutup Mereka-mereka yang sudah rutin Tamir masjid Atau rumah-rumah yang ada di sekitar masjid Yang betul-betul safety Tidak ada kemungkinan terpapar COVID Masih bisa melaksanakan ibadah di masjid Nah menanggapi itu Kita simak ada pernyataan dari pengurus MUI Pengurus MUI dalam hal ini adalah Ketua MUI bidang komisi dakwah Kayakih Haji Khalil Nafis Beliau menyampaikan beberapa pandangan dan pendapat tentang perubahan ini Ya intinya adalah menyambut dengan bersyukur Alhamdulillah pemerintah mau mendengar aspirasi umat Masjid jangan ditutup Tetap berfungsi sebagai syiar dan ibadah umat Namun harus menjaga diri Jangan berkerumun Dan teman-teman semuanya Terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban Pengurus MUI Kih Haji M.Kolin Nafis juga menyampaikan himbawan Agar kita bisa memilah Daerah-daerah yang memang digenakan zona merah Atau memang memiliki peningkatan kasus COVID-19 secara masif Ya tentu saja harus bijak Untuk tidak menyelenggarakan sholat idul adha Atau takbiran secara keliling Tetapi masjid tetap bisa difungsikan Masjid menolak keburukan itu hukumnya adalah wajib Maka jangan sampai kita mengalahkan yang wajib dengan yang sunnah Namun demikian juga jangan sampai overacting Masjid ditutup jangan Jadi tidak ada penutupan masjid yang ditutup Adalah kerumunan disebabkan oleh jamaah ke masjid itu Itu yang harus dipahami Jadi takbiran tetap dilakukan oleh takmir saja Berangkali juga jangan ada orang luar juga yang datang ke tempat itu Sehingga masjid tetap sebagai fungsi syiar Fungsi sebagai kohesifitas sosial Bisa saja dana infat sedekat Masjid diberikan kepada jamaah Jadi kita ingin mengajak kepada kita semua Dan pemerintah yang mengambil kebijakan Untuk memfungsikan masjid bukan yang diawasi Tetapi masjid dijadikan sebagai pusat yang mengawasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih